Terima kasih telah menonton 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 Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mbak saya Terima kasih telah menonton 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 Mbak Dahlhar Matu Congol Mbak Dahlhar Matu Congol Kalau dari Makilah Kalian pernah siarah ke makam Bunung Tri Ada makamnya Raden Sabri Ada makamnya Mbak Dahlhar Ada makamnya Mbak Mah Mbak Dahlhar ini Selama Gusmi di Matu Congol Beliau juga tidak pernah keji Cuma diajari mati kantor Tetapi kabarukan Gusmi Kepada Mbak Dahlhar itu luar biasa Salah satunya apa Guzmi itu secara istiqomah membersihkan sandarnya Mbak Dahlar Mbak Dahlar masuk kamar, sandarnya dibersihkan Mbak Dahlar masuk kecil sandarnya dibalik yang dimasuk di Bali itu yang tadinya menghendak ke barat dibalik menghendak ke timur, Pak Cokoyawak, Pak Cumelang ini bertahun-tahun sampai satu ketiga Guzmi itu melihat ada tamu di kamarnya Mbak Dahlar yang sandarnya persis dengan Mbak Dahlar, dua pasang sandal ini sama, akhirnya dibersihkan sama Mbak Dahlar, sama Guzmi Guzmi penasaran, tamu yang Mbak Dahlar ini siapa, kalau sandarnya sama begitu pagi hari menjelang subuh, tamu yang keluar dikejar, gak kelihatan kelihatan cuma kumbungnya saja akhirnya Guzmi tanya sama burunya Mbak Dahlar bayangin, kalau dalu tamu ini si dan Tosang Dahlar, bodoh kalian panjir apa jawaban Mbak Dahlar tamu saya tadi malam adalah Nabi Ritir alaihissalam coba jadi biaya-biaya ilmu itu nasabnya itu sampai para nabi termasuk nanti kalau saya mau cerita Mbak Sheikh Mahfud Atur Musi yang asli orang termas yang kemudian menjadi guru besar di Mekah yang kemudian menjadi gurunya Mbak Aslim As-Andri ketika masih muda itu semua orang-orang yang luar biasa yang sangat keilmuannya sampai kepada kanjir Nabi Muhammad S.A.W.T dan kemudian orang-orang besar itu jiwanya adalah takdiman wa'ikraman kepada guru maka salah satu saat mendapatkan ilmu atau wa'ikraman itu selesai mendapatkan ketujuh guru saya kasih contoh Mbak Aslim As-Andri ketika Mondo di Bangkalan kalau saya maksud Atur Musi karena orang termas dipanggil Atur Musi Gus Rufan Atur Musi kalau ini saya Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan kalau Semarang ada biaya yang besar namanya saya Soleh Darat As-Saharami kalau di Banten ada cicitnya biaya yang maruf namanya siapa? saya Narwawi Al-Bantani kalau di Minangkabau ada San Ahmad Khalil Al-Minangkabawi kalau besok hari minta Hitam al-Kal Qalasani wal Qal Qalasani yang paling gak enak admin saying Adul Anthony Abdullah GhariHkoshkur Assolol Amin amin Nope tapi apa bersamanian FL besok website SalmanahL SueA Astronomyul Muhammad Assolole ketika Mbak Farid Azari Mondo di Bangkalan Kiai-Nya yang namanya Mbak Aman Sohari ini Sedih Duduk dan menung Andi lau Antara di rumah dan galau Mbak Hasil datang Pak Kiai, kita mau kejadian yang susah Cincin kawin pemberian bungai Jatuh ke dalam WC, jambah Tanpa diberintah sama Pak Kiai WC-nya dikuras sama Mbak Hasil Semua kotorannya Dibuang, dikuras, sampai ketemu cincinnya Badan yang penuh dengan kotoran Begitu ketemu cincinnya Dibawa menghadap kepada Mbak Ahmad Khalil Pak Kiai, ini cincinnya Bunyai, saya temukan di dalam jambah Sampai segini Coba Akhirnya, dengan mulut yang ikhlas Mbak Ahmad Khalil mengatakan Saya ridho dengan apa yang kamu lakukan Besok kamu akan jadi orang besar Dan akhirnya adik-adik tahu Anak-anak tahu, gara-gara Sabdanya Mbak Ahmad Khalil Mbak Halsin As'ari Kemudian Mampu Mendirikan organisasi masyarakat Yang tidak hanya terbesar Di Indonesia Tapi di dunia Jatuh Mbak Rabun Jadi, kalau kemudian saya ditanya Sama orang-orang Apa kunci kesuksesan Kalau saya sederhana saya itu paling tidak suka, paling tidak bisa pelajaran matematika namanya saja matematika makin tenang makin tidak teruk-teruk tapi sampai hari ini kalau saya solat malam semua guru pelajaran saya yang pernah ngajar, saya baik pelajaran agama maupun umum setiap solat pasti saya patekai guru kematematika Al-Fatihah guru kematematika ternyata apa? nyambungnya kita dengan beliau-beliau ini silatul kulutnya ini melalui apa? melalui doa kalau silatul rohminya kita bertatap bunga langsung bermuat jahat tetapi kalau silatul kulut itu salah satunya dengan menggunakan doa guru kematematika guru kematematika Juta Alim Al-Fatihah pertanyaannya apakah kamu pernah melakukan seperti itu? saya yakin belum paling cool bahasa guru-guru Al-Fatihah jumatnya jika Allah kau tahu yang aku tahu amir jadi kalau ada adik-adik tanya kemudian kenapa saya punya keberanian lebih kata enggak lah kata Gus Mohan dan lain sebagainya saya itu masuk Jumjah setelah selesai alihah di Lampung dulu guru-guru yang pernah saya keselani Gus Maksum ini buahnya padang rusak enggak ada guru pendekat yang bisa mengalahkan Gus Maksum ini kan Gus Maksum ini kebetulan temennya ambas saya mondok di Plosok di Plosok saya kenal semua Mbak Yasin Blintar Mbak Yasin Blintar ini macam tanggungnya Jawa Timur dulu dahi yang paling kondang se-Jawa Timur namanya Mbak Yasin Blintar Mbak Yasin Blintar itu kalau pengecian konsolnya bisa betasem tadi itu yang dijadikan ini kapas sandalnya sandalnya diangkat suaranya lebih keras daripada sound systemnya wooo coba teramatnya lo biasanya coba ini bunga jebol telangmu akhirnya apa dari Lampung selesai sekolah saya pengen kuliah di Jakarta ini rahasia kedua tadi yang pertama adalah yang kedua ini jauh lebih pertama daripada yang pertama apa? doa dari orang tua begitu saya berangkat ke Jogja saya bilang sama ibu saya bu, saya ke Jogja gak usah dikirim uang jadi saya dulu dari sang naukiah itu sudah pernah dikirim duit sama orang tua saya bukan orang tua gak mampu tapi saya gak mau begitu saya berangkat ke Jogja saya punya tampungan 1 juta tahun 1999 saya berangkat ke Jogja saya bilang sama ibu saya gak usah dikirimi uang gue jangan dikirimnya apa leh kirimona dulu mau makan setiap bapak sholat tolong ibu patekan ke saya sekali sama sholawat cukup patekan gak usah ditambah yasin bablas uang begitu saya berangkat saya dapat mulia di K&M uang 1 juta langsung habis akhirnya saya gak kuat nengkos gak kuat bayar kos mau mimpak sama orang tua gengsi uang tadi sudah bilang jangan dikirim ini uang itu saya rasakan akhirnya saya memutuskan tinggal di mejid kebetulan mejid yang saya tempat itu mejidnya orang Muhammadiyah saya cucunya orang NL tinggal di mejidnya orang Muhammadiyah waktu itu saya jadi James Bond apa itu James Bond? jangan ke mejid, jangan ke bor makanya saya tahu amaliyahnya orang Muhammadiyah kenapa? karena saya pernah tinggal di mejidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah gak ada masalah masalahnya cuma satu karena saya tinggal di mejidnya orang Muhammadiyah saya kurus badan-badan saya hanya 40 tahun ini kenapa ini Muhammadiyah kurus? karena belas gak pernah udah selama tahunnya selama makan-makan belas selama saya tinggal di mejidnya orang Muhammadiyah itulah kemudian saya teruji tahun 2000 umur saya baru 20 tahun saya sudah masuk ke lokalisasi terpisa di mejid Jakarta namanya Fasal Pembang bahasa Inggrisnya market moment market moment ada yang menunjukkan di sini? yang menunjukkan jadi ini bocah market usia baru 20 tahun saya sudah berkawal dengan preman dengan lokalisasi termasuk di usia 20 tahun saya pernah ditotong pisto dua kali sama preman paling besar di mejid Jakarta ketika pertama kali mulai ngaji di lokalisasi dia bilang kamu macam-macam saya bunuh padahal waktu itu saya hidup sebab kekurangan setiap kali saya makan waktu itu hampir tiap hari makannya di cafe tidak ceret alias anggur ringan maka anggur itu ada ceret atau tidak maka saya bilang cafe buka ceret iya bari makannya cuma anggur ringan waktu itu nasi indonesia hingga 150 rupiah itu saja kadang-kadang saya bisa makan kadang-kadang tidak tapi apa yang membeliakan 2 Agus minta waktu itu dengan kalian hari ini coba dua mau makan tiba setiap kali mau makan saya berdoa setelah itu doanya saya tambah hari ini saya gak bisa makan tapi besok satu saat saya harus bisa kasih makan koran hari ini saya gak bisa tidur karena gak punya tempat tidur tapi saya besok harus bisa ngasih tempat tidur orang dan ternyata dijabak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan di santri itu harus optimis menatap masa depan dengan penuh optimisme Pak Boni Wemadariki Thomas Wemadariki Thomas orang niat banget saya gagal setelah jalan rumah mau bilang iblis karena pada akhirnya masa depan kalian itu yang menentukan kalian bukan orang-orang lain inalbata meyakuluhan pemuda ini yang menatakan ini lo saya bukan orang tua saya selama saya kuliah gak ada yang tahu kalau mimp saya itu anaknya kiai saya gak mau karena saya gak mau diperlakukan macam-macam selama saya kuliah 4 tahun setengah ini gak ada satu teman pun di kelas saya yang tahu saya itu anaknya kiai karena uang saya sebuah kekurangan makan yang dikatakan bisa makan kalau dikatakan enggak sampai hari ini kenapa kalau saya sering kekuasa daul maka tadi lulus rumah kemarin saya buka kuasa karena saya dulu ketika kuliah jarang makan makanya kebawah belasan kuasa daul sampai hari ini sehari kuasa sehari tidak termasuk bulan ramadun kemarin saya juga daul kenapa? karena saya meyakini salah satu kesuksesan seseorang itu bisa dilihat mau tirakan apa enggak dan tirakan itu bisa dilihat dari bodoh pesantren contoh, sumpah kamu itu kiriman dari orang tua cukup tapi kamu tirakan orang-orang yang seperti itu itu sama hanya dia membangun masa depannya orang-orang yang tidak terjebak dengan kepaparannya jangan menang-menang kirimannya banyak opo-opo dikudu wah gua yang tanggal no berleh kiriman lakunya kirim katemukan tanya kenggol di toko aku mulai dari milong sop yang ngomong kalau misalnya akhir bulan kan duit-duit aja akhirnya melep lupanya kalau kota ini sakit karena dos lintar ini dari dulu jaman Mondok sampai hari ini duit-duit terang duit-duit duit-duit karena saya menerapkan prinsip apa setandar gaya hidup itu minimalis gaya pekerjaan maksimalis setandar hidup minimalis setandar kerjaan maksimalis gue ini mau gak lu gendeng lu lu setandar tindakan lu maksimalis tapi setandar sekolah lu harus maksimalis gue gak apa ojo di wale setandar hidupnya maksimalis wooo opo-opo kudu bermerot biasa biasa aja dulu satu kuliah ketika kuliah satu jelas yang tidak punya kendaraan cuma saya top yang lain saya mau tau saya jalan kapi 10 kilo dari mejid sampai kuliah BIN PP itu 20 kilo gak kuat bayar bis tapi dari satu kelas itu yang jadikinya ya ini ya cuman saya top dulu satu kelas yang gak punya pacar saya top kenapa? ya karena gak laku cewek itu kan kalo liat cowok jaman muda semuanya punya motor ini laku kok saya laku tapi saya gagal waktu itu saya cumro bukan karena saya gak laku tapi karena saya menjaga kesedianku tapi karena saya menjaga kesedianku coba sampe-satunya bro sejumlu-jumluhnya kalian pasti akan berakhir amin hee dimana berakhirnya caru tidak di pelanggan minimal di pemataman Sampai bro, sampai setahun Saya akan jadi kalian Akan datang satu saat Kamu akan dipertemukan Dengan orang yang tempat Yang kedatang hanya untuk menetap Bukan hanya kanan langsung sesaat Saya ingin penting Kami maksimal ketika kamu nyantri Bicara gusuman, gusuman, dan gusuman Yang lain, maksimalis Soalnya sebenarnya hidup ini Mati saja, gak apa-apa Kadang-kadang di pondok itu Mau mengatik pondok kanan Begitu dua dari pondok, mau menang Makanya saya itu nintain-an pondok begini Yang pertama, ini rumah sepatu matikan saya Di pondok itu 50 tambah 50 Sama dengan 100 Ada yang 50 tambah 50 Sama dengan 50 Ada yang 50 tambah 50 Sama dengan 150 Malang-malangnya kalau gue Busuna pokok Pas Selaluan yang usah kamu Ujuran juga Yang pertama 50 tambah 50 Sama dengan 100 Ini normatif Ini pondok kita Atau begitu mati dari pondok itu jadi orang Sebenarnya boleh pondoknya pintar Kasihnya pintar Begitu keluar dari pondok Dia jadi orang luar biasa Ini 50 tambah 50 Sama dengan 100 Yang kedua 50 tambah 50 Sama dengan 50 Ini pondok kemudian Ini pondok pintar Ini pondok pintar Tapi begitu keluar dari pondok Tidak jadi apa-apa Siapa dia? Anak ketika pondok pintar Tapi tidak punya rasa huruat kepada para guru Makanya begitu keluar pondok Tidak mendapatkan keberkali dari guru Tidak mendapatkan rido dari guru Makanya dia rugi 50 tambah 50 Sama dengan 50 Yang luar biasa itu Yang tambah 3 50 Tambah 50 Sama dengan 150 Siapa? Ini pondok ke mereka Apa? Tasrifan Rapal-rapal Sikiran Yonaisong Kakak isian Bagian Lu Tapi hormatnya Sama guru ini Luar biasa Cintanya Mahabahnya Kepada guru ini Luar biasa Begitu keluar Ternyata Dia jadi orang luar biasa Ini biasanya siapa? Neng pondok Rata pintar Tapi hormatnya Kalau guru Tandiman Wain Lompanya Beneran Maka begitu keluar Jadi orang luar biasa Pertanyaan saya Tapi menjadi orang luar biasa Jangan sampai 50 Tambah 50 Wapun malah nyaman aku Ngintik Tapi pak Kamu terposona Jangan ketatangan Masuk 2 detik Nanti lebih oke Dan saya Termasuk bagian Yang ada 3 Saya dipondok Gak pernah diulang Nganci Tiap hari Saya cuma ngopedi Kiai Kiai mau mandi Saya yang ngipakan air Kiai mau makan Saya yang latin Sampai hari ini Kalau saya baru Mau langal Habib Budi bin Ayah Pekalongan Guru saya Saya gak pernah Walaupun Diajak makan Sama beliau Saya beri makan Sebelum beliau Selesai makan Saya yang layani Beliau Yang ngambil nasi Yang ngambil laut Yang nyuci tangan Sampai selesai Ngelam Beliau selesai Saya dikasih Sisanya makan Miktam kamu makan Baru saya makan Itu salah satu Kebiasaan yang saya lakukan Sehingga kemudian apa Allah itu punya Atasan Pengen-pengenkan kamu Atas aja Tiopo Kalau kemudian hari ini Kamu gak punya Keistimewaan-keistimewaan Yang barangkali Bisa mendodong pintu lagi Allah gak punya Alasan Yang cek kamu Coba hari ini Kamu cari alasan Yang tepat Pantaskan Amalmu Di hadapan Allah Maka Allah Akan memantaskan Hidupmu Kalian tahu Saya kalau bilang Semanganan dunia malu Kenapa kaca mobil Bagian depan itu Jauh lebih besar Daripada kaca sebelum Jawabannya Sederhana Karena masa depan kita Jauh lebih besar Daripada masa lalu kita Makanya anak-anak sekalian Dua hal yang malam hari ini Perlu kalian lakukan Yang pertama Mintalah ridoh Bapak ibumu Sebesar-besarnya Yang kedua Mintalah ridoh Burumu Yang sebesar-besarnya Karena kemudian Saya gak dapat ridoh Dari guru Angguan Keregalan Saya ngurusin dunia malam Kemudian Videonya viral Akhirnya Saya ketemu Sama mas Dedy Di acara Kopi susu Hitam putih Hitam putih Susu putih Hitam putih Keregalan Kenal Delapan bulan Yang lalu Akhirnya Dia itu Tidak tertarik Awalnya Dengan islamnya Tetapi Dengan cara Saya menyampaikan Sian islam Karena Menurut Dedy Perhus Cara Agama Gus Milta Ini Menyerangkan Bukan Menakutkan Maka Perjalanan Selama Delapan Bulan Akhirnya Sian tertarik Masuk islam Seminggu Sebelum Masuk islam Telepon saya Bro Kenapa Bapak bilang Bulu Saya Pengen Masuk islam Tolong Saya Dibu Saya Tolak Jangan Tuh Kenapa Jadi Orang islam Itu berat Bari Busuk Tidak Cukup Waktu Saja Karena Saya Tidak Mau Masuk islam Itu Main Akhirnya Dia bilang Sama saya Demi Allah Masuk islam Akhirnya Dia tanya Sama saya Begini Kalau saya Harus Masuk islam Caranya Gimana Bus Saya Bila Mas Islam Kamu Besok Itu Wajahnya Seperti Apa Tergantung Pintu Masuknya Kalau Pintu Masuknya Orang Yang Suka Marah Maka Islam Akan Penuh Dengan Kemarah Kalau Pintu Masuknya Orang Yang Keras Maka Islam Akan Penuh Dengan Keras Kalau Pintu Masuknya Pembaik Islam Akan Jadi Islam Yang Membaik Oh Ini Sekarang Yang Digantung Sampai Ibu Ibu Pancita Seperti 6 pagi Mata Selam TV Jaman Alhamdulillah Jaman Alhamdulillah Coba Kebayang Kalau Bus Luh Tampil Di TV Kalau Menampil Ini Kalau Menemui Kalau Selam Tidak Paus Ya Berdiklus Tidak Amai Menampil Maka Menampil 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 Kamu Pintu Masuknya Lebih Islam Lebih Tapi Kalau Pintu Masuknya Ramah Maka Islam Akan Menjadi Islam Yang Ramah Bukan Islam Yang Marah Marah Islam Yang Menenangkan Bukan Islam Menanggurkan Begitu Saya Bila Seperti Ini Dedy Corbus Langsung Jawab Kalau Saya Harus Masuk Islam Lalu Pintu Yang Menyenangkan This Is You Itu Adalah Kamu Maka Saya Harus Masuk Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya Setelah 8 Bulan Ngobrol Agama Dengan Saya Jadi Wasilah Master Dedy Corbus Mendapat Hidayah Dari Allah Subhanahu Maka Saya Bila Selamat Sanri Besok Ketika Kamu Keluar Dari Sini Pandanglah Semua Manusia Dengan Kacamata Kasih Saya Jangan Pernah Memlihat Siapapun Dengan Kacamata Kebencian Saya Ketemu Preman Saya Pandang Dengan Kacamata Kasih Saya Ketemu PKS PSK Ketemu PSK Saya Pandang Dengan Kacamata Kasih Saya Kenapa Ingat Kamu Benci Mereka Kamu Selah Mereka Tidak Akan Pernah Merubah Mereka Tetapi Kalau Kamu Baik Sama Mereka Kamu Doakan Mereka Bisa Jadi Menjadi Mereka Untuk Mendafaskan Hidayah Dari Allah Subhanahu Terima kasih Saya Membuatkan Masa saya Terakhir Coba Ingat Ketika Kamu Melihat Para Penjurusan Coba Kami Ingat Pada Akhirnya Surga Itu Akan Ditempat Oleh Ahli Masyad Yang Akhirnya Bertobat Bukan Orang Yang Sosuci Namun Pada Akhirnya Tersesat Hati Hati Ibnu Atayla Mengatakan Apa Dosa Yang Menjadikan Hati Bukhawatir Itu Lebih Disukai Oleh Allah Subhanahu Wa 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 Amal Pada Orang Yang Banyak Amal Yang Tetap Sombow Dengan Amal Nga Ingat Bisa Jadi Dursam Sebesar Kampal Tapi Yakinlah Akkunan Dari Tuhan Lebih Luas Daripada Lautan Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih